Sampai jumpa di video selanjutnya Kehidupan karunia Tuhan ini Percaya kita dapat melewati masa pandemik Dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan Baik kita akan membaca firmannya Marilah kita satu di dalam doa Mari berdoa Oleh kasih karuniamu Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami Dan oleh cinta kasihmu Engkau terus memelihara dan menjaga kami Karena itu kami patut bersyukur Dan berterima kasih kepadamu Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Roh kudus tolong kami Biar firman yang kami baca dan renungkan Akan mengambil bagian dalam hidup kami Dan kami jadikan firmanmu ini Sebagai pedoman Untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan Yang Tuhan berikan bagi kami Ini kami yang datang padamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami menyambut firmanmu Amin Sudara-sudara kita akan membaca Kitab Bilangan Pasal 11 Ayat yang ke-31 Sampai dengan ayat yang ke-35 Burung Puyuh Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan Asalnya Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan Dan di sekelilingnya Kira-kira sehari perjalanan jauhnya Ke segala penjuru Dan kira-kira dua hasta tingginya Dari atas muka bumi Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu Dan sepanjang hari esoknya Bangkitlah bangsa itu Mengumpulkan burung-burung puyuh itu Setiap orang sedikit-sedikitnya Mengumpulkan Sepuluh homer Kemudian mereka menyebarkannya Lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan Selagi daging itu ada di mulut mereka Sebelum dikunyah Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu Dan Tuhan memukul bangsa itu Dengan suatu tula yang sangat besar Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus Dari Kibrot Tawa Berangkatlah bangsa itu Ke Hacerot Dan mereka tinggal disitu Demikian firman Tuhan yang boleh kita Baca dan dengarkan di kesempatan yang indah ini Haleluya Amin Tema kita saat ini Sudara-sudara Tuhan memberi yang kau perlu Sahabat-sahabat Kristus Seorang anak meminta kepada orang tuanya Dibelikan sebuah sepeda motor Tetapi karena belum cukup umur Orang tuanya tidak mengabulkannya Namun Anak itu mengancam Bahwa jika tidak dibelikan Maka dia tidak mau lagi pergi ke sekolah Sudara orang tuanya terpaksa memenuhi permintaan itu Akan tetapi Setelah beberapa hari memakai kendaraan itu Anaknya kecelakaan Karena melaju kencang di jalan raya Dan mengalami tabrakan Serta meninggal Ya Permintaan anak ini dikabulkan Namun Justru membawa bencana Bagi dirinya Sahabat-sahabat Kristus Firman Tuhan hari ini Menceritakan tentang Umat Tuhan Orang Israel Yang bersungut-sungut Karena Mereka sudah merasa muak Dengan hanya makan mana saja Sudara mereka berseru-seru kepada Tuhan Meminta daging untuk dimakan Dan Musa menyampaikan keluhan bangsa itu kepada Tuhan Dan oleh kuasanya Dia mendatangkan angin dari laut Angin itu membawa burung-burung puyuh yang banyak sekali Sampai sekitar Satu meter di atas permukaan tanah Burung itu sudara Beterbangan di atas perkemahan itu Sampai sejauh beberapa kilometer di sekitarnya Sudara orang Israel memungutnya sebanyak mungkin Dan mengawetkannya Dengan cara dikeringkan Namun Tuhan murka Kepada beberapa orang Yang rakus Mereka kena tulah Hingga mati Lalu dikuburkan di tempat itu Maka tempat itu Dinamai Kibrot Tawa Yang dapat diartikan Kuburan Keras Kerakusan Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Kadang kita mengeluh Seakan-akan Tuhan tidak peduli kebutuhan kita Namun sudara Ketika Tuhan mengabulkannya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan Ternyata ada orang yang menjadi lupa diri Rakus Dan tidak lagi bersyukur Sudara Kita selalu diajarkan Untuk mencukupkan diri Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus Bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita Ingat Kebutuhan Bukan keinginan kita Karena itu Sudara-sudara Ketika kita membutuhkan sesuatu Sampaikanlah kebutuhan kita pada Tuhan Biarkan Tuhan yang mengatur Apa yang kita perlukan Kalau Tuhan beri Kalau Tuhan beri kita syukuri Kalau Tuhan beri jangan juga ingin mendapatkan lebih banyak Lebih banyak lagi Ini membuat kita menjadi orang yang rakus Tidak bersyukur Tetapi cukupkanlah diri kita Dengan apa yang menjadi kebutuhan Yang Tuhan berikan Kita menerimanya Kita menikmatinya Kita mensyukurinya Dengan demikian Kita akan melihat Bahwa sungguh Tuhan beri yang terbaik Tuhan beri sesuai yang kita butuhkan Dan kita menikmatinya Dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan Karena sampai saat ini Engkau terus melihat apa yang kami butuhkan Dan Engkau berikan Terima kasih Tuhan Bahwa Engkau sungguh mengasihi kami Biarlah apa yang kami dapatkan Kami nikmati Kami syukuri Kami tidak menjadi orang yang rakus Tetapi menikmati pemberianmu dengan penuh sukacita Biar firmanmu ini terus Kami implementasikan dalam hidup kami Ya Tuhan Peliharakanlah kehidupan kami Kami semua Anak-anakmu di Jemaat Satria Kasih Sudara-sudara kami yang selalu mendengarkan Renungan harian ini Engkau berkati kami semua Tuhan Kehidupan kami Keluarga kami Pekerjaan kami Anak-anak kami Juga rencana kehidupan kami Pendidikan anak-anak kami Juga masa depan mereka Bahkan semua yang kami rindukan Kiranya semua akan berjalan dengan baik Dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Kami percaya Engkau Bapak Yang selalu bersama dengan kami Karena itu apapun yang kami hadapi Termasuk masa pandemi ini Biar kami dapat laluinya Dengan tenang Dengan kuat Bersama dengan Kristus Tuhan kami Berkati sudara-sudara kami Yang dalam kelemahan tubuh Sembuhkan mereka Yang terpapar Tuhan juga kuatkan Yakinkan bahwa mereka tidak sendiri Dalam masa isoman Tetapi mereka bersama dengan Tuhan Yakinkan yang di rumah sakit Bahwa Tuhan juga akan Menguatkan dan menyembuhkan Mereka semua yang sakit Engkau juga bersama Sudara-sudara kami Yang berduka Hiburkan mereka Engkau bersama dengan Setiap pergumulan kami Dan berikan jalan keluar Agar kami dapat lalui dengan baik Engkau bersama Dengan yang bersuka cita Dan engkau sempurnakan Suka cita mereka Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tolong pemerintah kami Untuk memutuskan Mata rantai penyebaran Virus COVID-19 Ada banyak sudara-sudara kami Yang terpapar Tapi ada juga yang Boleh pulih Kami bersyukur Ada banyak yang berduka Tetapi ada banyak juga Yang boleh Tetap memperoleh Kehidupan yang sehat Ini semua Karena kasih Tuhan Tuhan engkau berkati Untuk pemulihan ekonomi Engkau berkati perjuangan Untuk melaksanakan vaksin Di seluruh Nusantara Biar banyak orang Mau memberi diri di vaksin Sehingga kami dapat memutuskan Mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini Bapak berikan keamanan yang baik Pulihkan kota kami Daerah kami Negara kami Dan semua umatmu di muka bumi Agar kami boleh kembali hidup dengan damai Terima kasih Tuhan Kami percayakan hidup kami dalam kuasamu Biar kami menjalani hari ini Dengan sukacita Nama Tuhan dimuliakan Ini doa kami Ampuni dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Sudah boleh mendengarkan Renungan harian saat ini Semoga firman Tuhan Menjadi berkat bagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Tetap semangat Menjalani kehidupan ini Tetap menjaga kesehatan Tuhan memberkati Salam sehat Selamat menikmati